Dan ketika Anda mengetahui nama semula jadi sesuatu ini, maka saudara akan bisa menjinakkannya. Menjinakkannya berarti saudara akan bisa menarik kekayaan sesuai dengan aplikasi nama semula jadi uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Simo, dimanapun berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin baratawah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali. Tentunya masih di channel Simo SBSM. Disini saya Bang Simo kembali akan berbagi nama semula jadi uang yang insyaallah biblillah berfungsi untuk melancarkan rejeki dan juga untuk rejeki tak terduga. Besi, embun, air juga memiliki nama semula jadinya. Begitu juga uang juga memiliki nama semula jadinya. Ketika kita mengetahui nama semula jadi sesuatu, maka kita tidak akan binasa olehnya. Dan juga kita bisa menjinakkannya. Disini sehubungan dengan ilmu semula jadi nama uang yang berfungsi untuk melancarkan rejeki dan juga untuk mendapatkan rejeki yang tak terduga. Untuk memanggil nama semula jadi uang yang harus saudara. Yang harus saudara siapkan. Yang harus saudara lakukan, pertama saudara lakukanlah bersuci terlebih dahulu. Setelah itu saudara lakukan, silakan sedulur Simo lakukan sholat hajat 2 raka'at. Setelah itu selesai, saudara siapkanlah beberapa lembar uang kertas yang disitu saudara menyiapkan dari pecahan 1.000 rupiah. Namun yang kertas 2.000 rupiah, benar 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah, 100.000 rupiah. Nah, kebetulan yang ini seribunya tidak ada. Namun usahakan ketika Anda nanti memanggil nama, nama dari uang, saudara siapkan secara lengkap. Mulai dari pecahan 1.000 rupiah, yang kertas, sampai ke 100.000 rupiah. Setelah itu saudara, letakkanlah uang yang saudara siapkan ini di hadapan Anda. Ataupun saudara boleh memegangnya. Setelah itu selesai, saudara mulailah dengan menyeru, memanggil nama semula jadi uang. Dan juga di doa ini, ada seruan ataupun calang kepada Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman? Karena Nabi Sulaiman adalah Nabi terkaya. Jadi di dalam doa ini, terdapat nama-nama semula jadi uang. Dan juga doa kepada Nabi Sulaiman alaih salam. Setelah itu, saudara sudah siap. Silakan saudara, boleh dalam keadaan mata terbuka ataupun mata tertutup. Pegang ataupun letakkan di hadapan Anda, dan bacalah doa yang akan saya tuliskan ini. Dan doa yang saya maksudkan adalah sebagai berikut. Doanya sederhana, baca sebanyak 222 kali ulangan. Dan ketika sudah selesai, maka uang yang sudah saudara pegang ini, saudara boleh gunakan untuk berbelanja ataupun untuk keperluan kehidupan Anda. Karena dari seruan yang sudah saudara lakukan ini, akan memanggil uang-uang yang lainnya agar saudara miliki. Saudara boleh melakukannya satu kali saja seumur hidup. Ataupun ketika Anda kurang maksimal dari melakukan teknik ini, saudara boleh melakukannya sebanyak tiga kali ulangan. Dan setelah Anda melakukan ini, maka yang bisa saudara dapatkan, rejeki Anda akan menjadi lancar. Dan Anda akan mendapatkan uang secara tak terduga. Ini merupakan wujud usaha batinnya seseorang untuk menarik kekayaan. Dan untuk istiqomah ataupun amalan sehari-hari, ketika saudara menerima uang, saudara bacalah doa semula jadi uang. Dan juga doa Nabi Sulaiman yang saya sudah tuliskan tadi. Baca sebanyak satu kali ulangan saja. Jadi sekiranya sudah jelas, bahwasannya ini adalah wujud batinnya. Menarik kekayaan, menarik rejeki, menarik rejeki tak terduga dari Allah SWT. Ketika Anda setiap kali mendapatkan uang, dan Anda membaca doa tadi. Doa nama semula jadi uang, dan juga doa ataupun salam kepada Nabi Sulaiman. Maka setiap uang yang saudara pegang, pasti secara batinnya akan mengontak uang-uang yang lainnya. Agar saudara milik, karena apa disebabkan Anda mengetahui persis nama semula jadi uang. Tadi sudah saya jelaskan, sudah saya tegaskan. Siapapun orangnya, yang mengetahui nama semula jadi sesuatu, maka dia tidak akan binasa olehnya. Tidak akan termakan olehnya. Salah satu contoh, Anda mengetahui nama semula jadi dari besi. Anda tidak akan pernah binasa oleh besi, ataupun terluka oleh besi. Dan ketika Anda mengetahui nama semula jadi sesuatu ini, maka saudara akan bisa menjinakkannya. Menjinakkannya berarti saudara akan bisa menarik kekayaan sesuai dengan aplikasi nama semula jadi uang. Jadi seperti itu, ijazah serta ilmunya, nama-nama semula jadi uang. Dan juga di dalam doa tadi, ada salam kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga pengetahuan ini bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, sedulur simo bisa tinggalkan komentar. Berkah manfaat ilmunya di batang tubuh sedulurku semuanya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.